Salah satu media China, IUK, menyoroti kegagalan Antoni Ginting dan kolega kala bertanding di Indonesia Open 2024 pekan lalu. Bertanding di rumah sendiri, Ginting Cez justru gagal meraih satu pun gelar juara Indonesia Open 2024. Bahkan, tak ada wakil Indonesia yang mampu lolos ke final. Dua amunisi tunggal putra di Olimpia de Paris 2024 yakni Antoni Ginting dan Jonathan Christie bahkan tak mampu lolos ke 16 besar Indonesia Open 2024. Fajar Alfian, Rian Ardianto dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tias pun sama. Mereka kompak kandas di 32 besar Indonesia Open 2024. Sedangkan Apriyani Rahayu, Siti Fadiah. Tumbang di 16 besar Indonesia Open 2024 usai kalah dari pasangan Malaysia. Tan P. Arli, Tina Ahmurali Taran. Yang menjadi sorotan. Hanya ada sabar karyaman, Reza Pahlevi yang mampu melaju paling jauh. Berstatus pemain non-pelatnas. Sabar, Reza justru berhasil menyematkan wajah tuan rumah dengan lolos ke semifinal Indonesia Open 2024. Sayangnya. Sabar, Reza gagal ke final usai dibungkam wakil Malaysia. Men Wey Chong, Ka Woon. Hal tersebut lantas membuat IUK memberikan sorotan tajam kepada badminton Indonesia. IUK menilai jika hal itu jelas menimbulkan kekhawatiran jelang Olimpia de Paris 2024. Banyak penggemar Indonesia yang menyayangkan bahwa tim China saat ini terlalu kuat. Tulis IUK. Pasalnya Indonesia yang bermain di kandang sendiri gagal total sebelum babak semifinal Indonesia Open 2024 dan mengalami kekalahan telak. Petik 2. Fajar, Rian, Antoni, Jonathan, Rinov, Pita tersisih di babak pertama. Hanya sabar, Reza yang melaju hingga semifinal di mana mereka bukan pemain pelatnas. Petik 2. Mereka juga tidak lolos Olimpiade. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran untuk tim Indonesia menuju Olimpiade tahun ini. Tambah, IUK. Di sisi lain, IUK menyebut bahwa China berpeluang besar menyapu bersih medali emas Olimpiade Paris 2024. Mengingat di Indonesia Open 2024, China menjadi tim dengan wakil terbanyak di final. Hasilnya China membawa pulang dua gelar juara Indonesia Open 2024 melalui si Yuki, Tunggal Putra, dan Jiang Zenbang, Wei Yassin, ganda campuran. Tim China akan memenangkan kelima medali emas di Olimpiade Paris tahun ini. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!